Studi 137 mahasiswa dari Kutim kalah menempuh pendidikan program studi PG Paut Universitas Mula Warman Angkatan 2015 yang progresnya sempat tertunda, kini bisa bernafas lega. Sebab setelah kendala diatasi Pemkap Kutim, ratusan mahasiswa dimaksud berhak dan sudah mulai mengikuti tahapan ujian skripsi. Sebanyak 137 mahasiswa PG Paut dari 18 kecematan Kutim yang mengikuti S1 PG Paut ini memang dibiayai oleh Pemkap Kutim. Di tempat yang sama dihadapan dekan FKIP Amir Mas Ruhim, Ketua Prodi PG Paut Rudy Raharjo dan jajaran FKIP Unmul yang hadir, PLT Bupati Kasmidi Bulang mengatakan Pemkap Kutim sangat bersyukur sebab peratusan mahasiswa PG Paut Kutim masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan studinya. Apalagi sebelumnya, progres pendidikan tidak berjalan mulus akibat kendala administrasi. Pemkap Kutim sambung Kasmidi berkomitmen menyelesaikan administrasi para mahasiswa PG Paut tersebut di 2021 nanti. Selanjutnya, kepada 137 mahasiswa PG Paut yang akan mengikuti ujian skripsi, baik tetap buka maupun virtual, Kasmidi meminta untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti ujian skripsi tersebut. Atas nama pemerintah, sekali lagi, sangat bersyukur karena para mahasiswa ini yang gantung setahun lebih. Alhamdulillah, lewat komunikasi kita diberikan solusi. Kalau saudara-saudara, pada hari ini dimulai, sudah boleh ikut ujian skripsi. Ya tentunya ini merupakan suatu langkah awal terobosan yang baik dan kepastian. Bahwa insya Allah akan menyandang gelar sarjana. Nah, ini sehingga nanti menambah motivasi sebagai pendidik. Saya minta kepada saudara-saudara semua, para mahasiswa mempersiapkan. Kita sudah diberikan fasilitas kemudahan sekaligus kami nanti di pemerintah menyiapkan administrasinya. Pak Sengdara dan saya ini sudah berkomitmen dari 21 tahun, sehingga akan kita selesaikan secara administrasi. Tim Prokuti melaporkan.